Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Baik teman-teman Kali ini kita akan membahas sejarah singkat Pramuka Indonesia Kita awali dengan Pramuka Dunia Berdirinya Pramuka bukan murni cetusan Indonesia Sebelumnya Di dunia internasional telah terlahir Scouting atau nama lain dari Pramuka yang diprakarsai Oleh Bapak Pramuka Dunia Yaitu Lord Budden Powell Dari Inggris Ia mengumpulkan sekelompok memuda Berjumlah 21 orang yang terjerumus Dalam pergaulan yang salah Setelah itu ia mendidik Dengan mengajak mereka berkemah Di Bronsi pada tahun 1907 Hingga ia berhasil Mengubah mereka menjadi lebih baik Semenjak saat itu Organisasi kemanduan Dan kerakan semacam itu Mulai bermunculan Hal ini didukung oleh tulisan Benin Powell Yang berjudul Scouting for Boys Yang banyak dibaca Dan terjemahkan dalam bahasa Hingga akhirnya Merambah ke Indonesia Setelah melalui banyak proses Dan situasi politik saat itu Kemudian sejarah Pramuka Pada awal terbentuknya Pergerakan kepanduan Seperti Pramuka Sudah dimulai dari tahun 1923 Pada awalnya Didirikanlah NPO Atau National Panfinderits Organisates Beberapa saat setelahnya Masih di tahun yang sama Belanda mendirikan Young Indosids Panfinderits Organisates Atau JIPO Pada akhirnya Di tahun 1926 Kedua gerakan kepanduan tersebut Bersatu dipandung Untuk organisasi sejenis Yang didirikan asli Oleh warga Indonesia Pada masa itu Adalah Javance Pathfinders Organisates Yang diprakarsai oleh Mangku Negara Yang ketujuh Pada tahun 1916 Namanya berganti-ganti Karena terendus sebagai Pergerakan nasional Yang bisa membayakan Gerudukan Belanda Setelah mengalami Berbagai macam situasi politik Organisasi kepanduan Sejenis lahir seperti POP PK KRI Dan lain-lain Masa kemerdekaan Setelah kemerdekaan Indonesia Diproklamirkan Maka banyak tokoh Dari gerakan kepanduan Dari zaman penjajahan Dikumpulkan dan membuat Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia Untuk selanjutnya Ditunjuk untuk mengadakan Kongres Kepanduan Pada tanggal 27 Sampai 29 Desember 1945 Diadakanlah Kongres Di Surakarta Dan menghasilkan Terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia Mereka juga Mengingkirarkan Janji Ikatan Sakti Setelah itu Keluar keputusan Menteri Nomor 93A Tanggal 1 Februari 1947 Yang berisikan Pengakuan atas Keberadaan Organisasi Kepanduan Yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Di tahun-tahun awal Mereka sudah menemui Banyak sekali perjuangan Untuk turut serta Mempertahankan Kemperdekaan RI Seperti Pada saat Peringatan 17 Agustus Tahun 1948 Suprapto gugur Sebagai pandu rakyat Karena agresi Militer Belanda Kelahiran Pramuka Untuk mendukung Pembangunan negara Pasca Kemperdekaan Dan untuk Memperarat Persatuan Serta Kesatuan Maka Organisasi Kepanduan Dibubarkan Dan melepur Dalam satu gerakan Tunggal Yaitu Gerakan Pramuka Hal ini Juga didasari Oleh keputusan Presiden Soekarno Sebagai Mandataris MPRS 9 Maret 1961 Tugas Tugas utama gerakan Ini adalah Untuk Mendidik Anak-anak Dan pemuda Indonesia Untuk diberikan Pelajaran Kepanduan Supaya Bisa meningkatkan Rasa cinta tanah air Dan beda negara Yang tinggi Setelah itu Keberadaan Organisasi ini Ditetapkan Dengan keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 Yaitu Penganugerahan Panji Gerakan Pramuka Diberikan Pada 14 Agustus 1961 Atau 14 Agustus Ini adalah Cikel Bakal Hari Pramuka Kemudian Pada saat Pramuka Hari ini Kini Pendidikan Kepanduan Pramuka Masih Bisa Dirasakan Oleh Anak-anak Sekolah Dasar Sekolah Menengah Bahkan Beberapa Perguruan Tinggi Masih Menyenanggarakan Kegiatan Ini Hal Ini Memberikan Sumbang Sih Besar Terhadap Pranaman Jiwa Bela Negara Pada Anak-anak Dan Para Pemuda Untuk Selalu Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Serta Mengisi Kemerdekaan Dengan Hal Bermanfaat Kegiatan Pramuka Ada Banyak Sekali Mulai Dari Pelantikan Kemah Pendidikan Kepanduan Serta Partisipasi Dalam Berbagai Kegiatan Sosial Misalnya Dana Bakti Sosial Dan Bencana Alam Hingga Kini Untuk Memperingati Perjuangan Serta Sejarah Pramuka Hari Pramuka Juga Masih Selalu Diperingati Setiap Tahun Dengan Melakukan Pacara Dan Pengucapan Janji Atau Iklar Para Anggotanya Demikian Demikian Sejarah Singkat Pramuka Di Indonesia Dari Awal Terbentuknya Sampai Saat Ini Demikian Semoga Bermanfaat Salam Pramuka Terbentuknya